Terdapat tiga lokasi yang menjadi TKP penganiayaan Vina dan EKI di Cerebon, Jawa Barat. Menurut warga, salah satu lokasi sangat sepi pada malam hari dan tidak ada penerangan. Berikut penelusuran rekan Abraham Silaban di kolokasi kejadian. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya ada di Flyover Talun. Ini adalah tempat kejadian perkara. Dari tiga tempat kejadian perkara yang menjadi momen krusial, detik-detik penganiayaan hadap Vina dan EKI. Di Flyover ini, di Desa Kepongpongan, Pempatan Cerebon, Jawa Barat. Ini adalah lokasi di mana kedua korban ditemukan. Kedua korban sengaja diposisikan telungkup seolah-olah menabrak pembatas jalan dan terjadi kecelakaan tunggal di sini. Tapi pada fakta yang ditemukan berasalkan dari hasil persidangan dan polis yang dijatuhkan bahwa mereka adalah korban pengenayaan. Dan Vina Almarhumah juga korban pemerkosaan. Sungguh ini tragis, sungguh ini sangat disayangkan. Saya sengaja berdiri malam hari ini di sini untuk menunjukkan kepada Anda lagi dan lagi ambience ataupun gambaran secara utuh bagaimana kira-kira peristiwa itu terjadi pada malam itu. Waktu pada malam itu tak jauh berbeda ketika kami berada di sini. Pukul 9 malam hari yang mana disebutkan di tempat ini juga lah pertama terjadi kontak antara geng motor, komplotan geng motor 11 orang yang kemudian disebutkan melakukan pengejaran dari arah SMP 11 Cerebon dan menyenggol ataupun melakukan penyerangan terhadap Eki yang saat itu berboncengan dengan kekasihnya Almarhumah Vina. Pada saat itu mereka terjatuh dan disitulah terjadi pengenayaan. Pengenayaan itu terjadi tak jauh dari tanjakan flyover Talun dan di tanjakan ini pula lah pada saat itu para pelaku mengeluarkan berbagai alat-alat kekerasan seperti batu, bambu, bahkan disebutkan ada yang menghuluskan samurai. Dari sini kemudian kedua korban dibawa ke bawah flyover. Informasi yang kami terima di bawah flyover ini adalah kewanasan sepi yang mana beberapa saksi mata ataupun warga sekitar menjelaskan. Disitu pula lah awal-awal pemukulan, awal-awal penyiksaan itu terjadi sebelum pada akhirnya korban yang bernama Muhammad Rizky Rudiana dan kekasihnya Vina dibawa ke SMP Negeri 11, Syirbon. Dan disana pula lah kemudian Vina diperkosa secara bergiliran sangat tragis tentu saja dan kemudian disana juga disebutkan terjadi penyiksaan sampai pada akhirnya kedua korban kembali dibawa ke sini dan dibuat dalam posisi terlungkup seolah-olah terjadi kecelakaan tunggal. Sobat, saya akan mengajak Anda untuk melihat ya. persis kami melakukan tapping siaran ini di atas jam 7 malam jam di mana peristiwa tragis itu menimpa almarhumah dan kekasihnya. Oke, boleh nyala lampu. Ini lokasi yang tergolong sepi ya. Coba dimatih lampunya. Nah, gelap sekali. Ini adalah suasana di sini tanpa penerangan. sepi yang ada hanyalah suasana kendaraan yang melintas tapi yang jelas di tempat ini disebutkan menjadi salah satu tempat di mana kedua korban mengalami penerangan. Coba nyalain lagi. Nyalain lagi. Oke. Kita akan lihat lokasinya. Nah, kalau kita lihat di lokasi di sini persis nih. Kita bisa lihat nih. Di sini banyak sekali pohon pisang. Rumput-rumput liar. Dan di atas sana adalah ya ada flyover ya. Di tempat ini disebutkan komplotan ataupun kelompok geng motor 11 orang dengan keji wang aniyaya almarhumah vina dan juga kasihnya eki yang juga disebutkan menghembuskan napas terakhirnya di sini.